Pada abad ke-13, Kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Kertanegara mengalami kemunduran. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah di Jawa dan Kertanegara sendiri dibunuh dalam pemberontakan tersebut. Salah satu panglimanya yang bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya awalnya bersekutu dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Han yang ingin menaklubkan Jawa. Namun, setelah berhasil menaklubkan Kerajaan Singhasari, pasukan Mongol mengancam Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian membunuh jenderal Mongol bernama Jaya Katuang dan mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklubkan berbagai kerajaan kecil di Jawa Timur. Ia juga membangun kota baru yang bernama Majapahit yang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit. Namun, Raden Wijaya mengalami banyak tantangan selama memimpin Kerajaan Majapahit. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh putranya sendiri, Jaya Negara. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan Jaya Negara dijadikan raja setelah Raden Wijaya mangkat. Meskipun mengalami banyak tantangan, Raden Wijaya berhasil membangun Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang besar dan kuat di Nusantara. Ia juga dikenang sebagai raja pertama Majapahit yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Jawa dari ancaman penjaja asing. Terima kasih telah menonton!